Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Anwar, tetap di channel saya, Project DIY Microcontroller Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menemukan sebuah alat ya teman-teman ya Jadi alat ini adalah alat untuk buka tutup panel gitu ya teman-teman ya Atau menggerakkan motor stepper ini ya dengan menggunakan metode PID teman-teman Ya, jadi nanti kita akan menggerakkan si motor stepper ini ya ke kanan dan ke kiri ya Biar sesuai dengan set pointnya dia di 60 lux ya Jadi luxnya 60 maka si stepper ini akan berhenti gitu ya Jika dia itu sudah mendekati 60 ya atau dia 60 dia akan berhenti ya Dan berhenti itu dia akan otomatis karena dia menggunakan PID ya teman-teman ya Jadi sistemnya ini PID dan juga nanti gerakannya ya Gerakan ke kanan dan ke kirinya itu dia itu otomatis ya Berdasarkan nilai luxnya Misal ya, misal jika luxnya itu kurang dari set point misal dia ke kiri Ya, kemudian jika dia itu lebih dari set point dia ke kanan Jadi buka tutup gitu ya teman-teman ya Oke, untuk set pointnya tadi sudah saya jelaskan ya Di 60 lux ya Oke, untuk komponennya saya disini ada LCD 16x2 Kemudian disini ada drivernya ya Itu TP6600 Ini ada Arduino Uno ya teman-teman ya Dan ini adalah sensor yang saya pakai ya PH1750 ya PH1750 Iya benar ya teman-teman ya PH1750 Oke, nah ini steppernya Seperti ini ya Saya menggunakan stepper yang seperti ini Ini ada modelnya Oke Untuk wiringnya ya Bisa kalian lihat sendiri ya Jadi wiringnya Itu ke dalam sini ya teman-teman ya Ini merah Piru, hijau, hitam Ya Ini merah ya Piru Ini Nah bisa dilihat ini ya Hijau, piru, hitam, merah ya Oke Untuk power supply-nya Yaitu saya menggunakan ini ya Saya menggunakan 12V ya teman-teman ya 12V 3A ya Kalian bisa lihat ya ini ya 12V 3A Oke, itu saja ya untuk komponennya Habis ini saya akan demokan ya untuk alatnya Ini seperti apa Ini untuk demo dari alatnya ya Jadi bisa dilihat ya Jadi di sini ini adalah Nilai lux-nya ya Kemudian ini adalah step-nya Jadi step dari 0 sampai 80 derajat itu Dia 151 ya Kemudian ini untuk PID-nya ya Ini untuk PID-nya berapa gitu ya Oke, sekarang kita akan coba ya Ini kan posisi ada di sana ya Oke Kita coba Ini kan pole ya Ini pole dari 151 Step-nya ya Kemudian saya terangin Nah dia bisa dilihat ya Dia akan berkurang step-nya Sampai 0 Min 1 ya Dilihat ya ini ya Berarti min 1 berarti dia udah mentok Kanan Kalau kayak gini Dia udah mentok Ke Eh tadi udah mentok ke kiri ya Ini udah mentok ke kanan Sampai 151 Ya ini mentok ke kiri Bentar ya Ini kan lux-nya lebih dari 60 ya Dia nutup Mentok ya Min 1 Oke, ini PID-nya PID itu untuk kecepatannya ya Oke Mentok ya Mentok ke kiri Kemudian kita coba ya Lux-nya di 60-an ya Ini kan ya Kita coba ya 60 nih Nah kalau dia udah di 60 Dia itu akan berhenti sendiri Otomatis ya Bisa dilihat ya Kita akan coba kan nih ya 60 Nah ini 55 ya Mendekati 60 Dia sudah Berhenti ya Padahal step-nya Belum 151 ya Belum mentok Karena nilai PID-nya sudah Kecil ya Berarti dia akan berhenti Untuk step-nya Oke Ya ini Saya terangin lagi Ya Kemudian Coba saya Arahkan ya Nah dia Berhenti ya Karena dia sudah mendekati Nilai 60 Bentar bentar ya Kita coba kan lagi 60 Nah ini ya Step-nya 22 Step-nya 22 Nah Dia sudah mendekati 60 Dia akan otomatis berhenti Ya Dia di step 65 ya Dia sudah berhenti Oke gitu ya Ini akan Mentok terus ya Sampai ke 80 Oke teman-teman ya Tadi kalian sudah melihatnya ya Untuk demo dari alatnya Seperti apa ya Saya menggunakan Apa namanya Center ya Center dari handphone ini Ya Yang mana itu Saya dekatkan Atau saya Gini kan Gerak-gerakkan Gini ya Kan looksnya kan Dia akan berubah Nah jadi Seperti itu Untuk sistem kerjanya Nah Tadi ya Kalian sudah melihat ya Untuk si step Ini dia akan berhenti Ketika looksnya Sudah 60 Ya Dan dia itu Mentoknya ya Itu kan ada stepnya ya Stepnya itu Jadi Step ke kiri Itu mentoknya Di 0 Kemudian Mentok ke kanan Itu mentoknya Di 150 Step Ya Karena kita Ingin ambilnya 180 derajat 80 derajat saja Ya maaf ya Jadi cuma Buka tutupnya Di 80 derajat saja Jadi tadi saya setting Stepnya Di Minimalnya itu 0 Dan maksimalnya itu Yaitu 150 ya Teman-teman ya Jadi pada saat Step sudah Lebih dari 150 Dia berhenti Otomatis ya Dan juga Jika dia itu Sudah 0 Ya Stepnya 0 Dia akan Berhenti Otomatis Ya Dan juga Jika dia itu Luxnya sudah 60 Dia berhenti Otomatis Juga ya Jadi PID nya ini Ya Itu ngerakin Di bagian Kecepatan Motornya ya Jadi semakin Jauh ya Untuk Luxnya itu Maka semakin Lambat Harusnya ya Si stepernya ini Dan jika Dia itu Semakin mendekati Set point ya Maka Stepernya ini Akan Cepat Dan akan Berhenti Gitu ya Jadi konsepnya Seperti itu ya Teman-teman ya Dari video yang Tadi sudah saya Kasih lihat ya Demo dari alatnya itu Jadi seperti itu Jadi kanan kiri Kanan kiri Gitu ya Dia mencari Lux di 60 Oke Mungkin itu saja ya Demo dari alat ini Jika kalian itu ada Pertanyaan Atau bingung ya Kalian bisa komentar saja Di youtube Komentar di bawah Atau via email Di deskripsi Jika kalian itu Ingin pesan alat ya Kalian bisa kontak WA admin saja Yang ada di blog ini ya Teman-teman ya Untuk coding Seperti biasa Akan saya taruh Di blog saya Disini Oke Jangan lupa like Dan subscribe Channel ini Agar kalian bisa mengikuti Aplai-plai teknologi lainnya Yang tentunya berbasis Mikrocontroller Saya Anwar pamit Selamat malam Da